Shalom alihim, besem yesuah hamasyah, yi yesu jidu deminggi ansin, assalamualaikum warahmatullahi salam masih, terugah Yesus Christ bless you all, Yesus Allah yang benar, menyamah lidah rambamu, supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memetrekan yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji rumah syukur kami akan kepadamu, Yesus Allah yang benar, alah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya pendeta Henry Tandianta BPS kali ini kita akan membahas sebuah WA dari Pak Harsono di Solo, Jawa Tengah. Pak Harsono ini non-Kristen, ya saya tertempelak dengan pertanyaan Pak Harsono ini, begini ceritanya, sekarang kami tahu siapa Bapak Iblis katanya, Pak Harsono ini non-Kristen, sekarang dia itu tahu bahwa orang Kristen itu penyembah Bapak Iblis. Kenapa kok tahu? Karena pendeta Henry Tandianta bisa menjelaskan bagaimana seharusnya Yesus yang disembah, bukan Bapak. Sehingga ayat Alkitab mengatakan bahwa Iblis yang jadi Bapamu, lalu ada konsekuensi bahwa penyembah Bapak Iblis nanti dibuang, dikelompokin sama Iblis. Saudara-saudara, saya pendeta Henry Tandianta tentu tidak punya maksud seperti itu, tidak punya maksud untuk membuka quote-unquote kedoknya atau boroknya Kristen. Ayat Alkitab, ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah zaman Noh itu Yesus. Nah, masalahnya adalah banyak Kristen yang tidak mau mengakui Yesus itu Allah, tetap ngotot Bapak terus, tetap ngotot Yahweh terus. Maka konsekuensinya itu, lalu Pak Harsono ini tahu, loh kalau gitu orang Kristen itu siapa yang disembah? Kan mestinya Yesus yang disembah. Pendeta Henry dengan sangat pasti mengatakan bahwa Allah itu Yesus zaman sekarang. Kalau zaman dulu Allahnya Bapak, itu silakan, itu benar. Memang zaman dulu Allahnya Bapak. Zaman Nabi-Nabi Allahnya Yahweh itu betul. Allah yang benar Yahweh. Zaman Yesus hidup Allah yang benar Yesus. Eh, sorry, Bapak. Tapi setelah Yesus naik ke surga, ini yang jarang diketahui Allah yang benar Yesus. Anda tidak mau berubah, tetap nyembah Bapak terus. Maka nabrak-nabrak ayat Alkitab. Ya, Pak Harsono tahu tentang itu. Terus apa implikasinya? Ya, implikasinya katanya begini ya. Kami kalau debat sama orang Kristen langsung gampang aja Pak Pendeta. Yee, menurut Pendeta Henry, Bapak kamu yang kamu sembah itu Iblis tuh. Ya, nyembah itu Yesus. Benerin dulu imanmu, baru kita debat katanya. Ya, orang-orang dari non-Kristen gitu kalau debat sekarang. Orang non-Kristen debat atau berargumentasi dialog dengan Kristen. Mereka kan bilang gitu. Benerin dulu tuh imanmu. Nyembah itu Yesus, baru kita debat. Yesusmu tuh. Tuhan apa manusia yang kamu sembah? Jangan nyembah Bapak. Kalau Bapak, maka Bapakmu Iblis. Dari mana kamu tahu? Sebutin ayat yang Pendeta Henry diucapin katanya. Kami sudah tahu Pak. Ayat-ayat yang Bapak, yang saya sampaikan ya. Bahwa di surga itu sekarang Yesus. Misalnya wahyu 4 ayat 2. Ya kan non-Kristen bisa baca. Wahyu 4 ayat 2. Kemudian wahyu 21 ayat 6. Kemudian lagi bahwa Bapak itu cuma kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Demikian pula ketika Yesus sudah naik ke surga. Maka Yesus itulah Bapak. Yohanes 8 ayat 28. Demikian pula tentang konsekuensi hukumannya. Yohanes 8 ayat 44. Yesus mengatakan Iblis jadi Bapakmu. Kemudian Matius 7 ayat 23. Yesus bilang aku gak kenal kamu. Kemudian para penyembah Bapak dikelompokin ke kelompok Iblis. Matius 25 ayat 41. Enyalah kamu orang-orang terkutuk. Sana kamu masuk lautan api tempatnya Iblis. Jadi para penyembah Bapak akhirnya dikelompokkan oleh Yesus. Satu kelompok dengan Iblis di lautan api. Nah Pak Arsono tahu tentang ini. Dia bisa sebutin ayat-ayat ini kalau berdebat dengan orang Kristen. Ya Pak Arsono tidak apa-apa karena itu kebenaran Alkitab ya. Anda memakai itu untuk dialog dengan Kristen sana. Tapi kalau dengan saya gak berani dia. Dengan pendeta Henry Tandianta dia gak berani. Lah ini ahlinya ahli. Semua yang ngasih tahu pendeta Henry Tandianta. Tidak apa-apa Pak Arsono. Kami tidak berarti bahwa pendeta Henry itu membuka boroknya Kristen. Bukan seperti itu ya. Ini kebenaran Alkitab kok. Gak apa-apa. Memang pendeta Henry Tandianta misinya itu. Kembali ke Alkitab. Yang menjadi masalah orang Kristen masih tegar tengkuk. Keras kepala gak mau move on. Tetap ngotot nyembah Bapak. Ingat ya. Tidak ada Bapak di kerajaan surga. Tidak ada Bapak di surga sama sekali. Yang ada Yesus. Semua ayat Alkitab mengatakan. Yang ada itu Yesus. Yesus Tuhan Allah anak domba. Tidak ada Bapak. Lalu yang masih ngotot nyembah Bapak ya silahkan. Pak Arsono udah tahu hukumnya. Berarti kamu digolongkan nanti segolongan sama Iblis. Masuk surga gak? Enggak. Jangan dikira masuk surga. Pohong kalau dibilang masuk surga. Anda yang menolak. Kan ada penjelasan saya. Semua yang nyembah Bapak konsekuensi pertama pasti menolak Yesus. Menolak Yesus sebagai Allah. Lah Anda menolak Yesus Allah kok mau masuk surga. Masuk surga dari mana? Kisah 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Iman itu hanya kepada Yesus. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Allah. Berapa ya? Kisah 1 ayat 36 apa ya? Yang istilahnya kalau sebentar saya ada catatanya tuh. Mana ya? Kisah 16. Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Percaya itu kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pasti Allah ya. Percaya pada Tuhan Yesus itu selamat. Anda kan gak percaya pada Tuhan Yesus. Tetap percaya Bapak. Lalu Yesus, Yesus cuma jadi anak Allah. Tuhan tapi bukan Allah. Maka Yesus tidak mengenalmu dan engkau dimasukkan segolongan dengan Iblis. Ya. Pak Arsono. Ayat Alkitab itu benar. Lalu saya dituduh nih. Pendeta Henry Tandiyata dituduh. Pendeta Henry itu pro dengan non-Kristen katanya. Ngasih bocoran-bocoran katanya ya. Jadi mungkin judulnya Johnny Ong rupanya pendeta HTD tidak ngasih bocoran ya. Walaupun akhirnya non-Kristen tahu semua itu. Wah bagaimana ini orang Kristen ternyata itu Kristen-Kristen. Katolik, Ortodok, Protestan. Apalagi karismatik. Wah semua penyembah Bapak semua itu. Dikompare sama ayat-ayat Alkitab di dalam kutbah pendeta Henry. Ketahuan semua itu. Siapa yang disembah. Ternyata bukan Yesus ya. Orang Kristen ternyata gak nyembah Yesus. Ternyata gak beriman pada Yesus katanya. Lah memang iya Pak. Itu kebenaran Alkitab. Mereka tetap ngotot nyembah Bapak. Konsekuensi pertama apa? Menolak Yesus sebagai Allah. Konsekuensi kedua apa? Mendirikan kebenarannya sendiri. Karena menolak Yesus sebagai Allah. Mendirikan kebenarannya sendiri. Ini yang benar menurut kami begini. Mendirikan kebenaran sendiri. Tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3 Pak. Sudah dijelaskan disitu. Orang-orang Kristen-Kristen-Kristen Tritunggal itu mendirikan kebenaran sendiri. Gak mau dia tunduk pada Alkitab. Padahal semua ayat Alkitab mengatakan. Jamano Yesus itu Allah. Tapi orang-orang itu gak mau tunduk. Gak mau dia mendirikan kebenaran sendiri. Kemudian yang ketiga tidak dikenal oleh Yesus. Itu konsekuensinya kan. Yesus akhirnya bilang aku gak kenal kamu. Di Matius 7 ayat 23. Kamu itu para nabi palsu. Para mesias palsu ya. Teriak-teriak. Bukankah aku bernubuat demi namamu. Lalu Yesus bilang nama siapa? Nama Yesus siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa? Anaknya Bapak. Yesus Kristus itu Allah. Bukan anaknya Bapak. Dulu betul sebutan itu. Tapi sekarang Yesus Kristus itu yang harus disembah kok. Makanya Yesus gak kenal. Terus yang keempat. Kristen-Kristen ini dikelompokkan sama Iblis. Karena memang yang disembah Iblis bukan Yesus. Yesus kan bilang Iblis yang jadi Bapamu. Mendirikan kebenarannya sendiri. Kemudian Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuk karena memberitakan Injil lain. Jadi efek daripada menolak Yesus sebagai Allah. Tetap nyembah Bapak. Pasti mendirikan kebenarannya sendiri. Ajarannya lain. Yaitu Allah itu Tritunggal. Bapak anak roh kudus. Itu kan ajaran lain. Injil lain. Yesus bilang terkutuk kamu. Sana masuk golongan Iblis. Matius 25 ayat 41. Ini valid semua. Dan orang-orang di luar Kristen udah tau ini. Lalu mereka selalu. Wah terima kasih Pak Pendeta Henry Tandianta. Oh Bapak ngasih bocoran. Ya menurut mereka ngasih bocoran. Walaupun Pendeta Henry gak ada maksud ngasih bocoran. Tetapi ini ayat Alkitab. Dan mereka bisa baca kok. Mereka bisa baca dan tau. Yang menjadi masalah Anda yang masih Tritunggal itu. Tegar tengkok. Keras kepala gak mau tobat. Itu masalahnya. Ya. Tetap ngotor. Diketawain sama di luar Kristen sana. Siapa yang kamu sembah. Ya. Ini benar ya. Alkitab. Bukan mengada-ada ya. Jadi yang benar adalah. Harusnya Tritunggal itu segera tobat. Berbalik ke Alkitab. Sembah itu Yesus. Udah segala kitab-kitab lain. Deutrokan unika. Itu buang deh. Ya. Jangan mendirikan kebenaran sendiri. Udah ada lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab. Udah itu. Pakai itu. Ya. Jangan mendirikan kebenaran sendiri. Akhirnya malah gak benar tuh. Ada Tritunggal lah. Ngikutin Tertulianus. Ngikutin Calvinis. Baptismu jadi percik. Kekuburan juga. Doa arwah juga. Nyembah patung juga. Bapak anak roh kudus juga. Tritunggal banget. Salah saudara. Segera tobat kamu diketawain sama di luar Kristen. Tahu gak? Luar Kristen lebih pinter. Lebih pinter dari kalian. Ya. Dan dia ngerti. Cuma tinggal nunggu tobatnya aja. Baik. Tetap bersama saya. Pendeta Hinditan Dianta BPS. Haleluya. Amin.